Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Untuk kesempatan kali ini kami sudah kedatangan arah sumber Yaitu Ibu Dewi Yang saat ini sedang berada di Bengkulu ya Bu ya Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya melalui voice note Dan seperti apa cerita dari Ibu Dewi ini Langsung saja kita simak sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Tetanggaku Ternyata Mbak Bunti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini kisahnya Kisah ini terjadi pada tahun 2017 di alam Pada saat aku ada kontrak kerja lagi di daerah Sumatera Barat ya Khususnya kota Padang Di daerah Taplo Taplo itu adalah tepi laut Dengan persiapan yang khusus Aku berangkat Naik pesawat hingga Akhirnya tiba di kota Padang Aku berangkat pagi dan siangnya sudah sampai Alhamdulillah aku tiba dengan selamat Seperti biasa semuanya ditanggung dengan perusahaan Dari tiket Tepat tinggal Makan dan lain-lain Setelah sampai Aku bertemu dengan Big Bossnya Dengan staffnya Bincang-bincang sebentar Lalu aku diantar di tempat Tempat tinggal ya di belakangnya itu Yaitu mes Disitu ada sekitar 3 kamar besar Aku dikasih tempat Untuk beristirahat Setelah aku melihat-lihat Suasana tempat kerja Karena itu adalah Cafe resto dan diskotik besar Yang cukup ternama di kota Padang Ya bangga juga sih Bisa ada kontrak kerja disana ya Akhirnya aku beristirahat dulu Sambil menunggu waktu kerja Nanti malam sekitar jam 10 Kebetulan aku disitu Untuk mengisi acara Untuk show nyanyinya ya Itu biasanya mulainya jam 10 Jadi aku agak-agak santai Tapi gak tau kenapa Aku gak bisa tidur ya Padahal perjalanannya Cukup jauh Dan melelahkan Walaupun naik pesawat Akhirnya aku Bincang-bincang lah Dengan yang Ngurusin Cafe resto diskotik tersebut Dengan bapak-bapak Kita panggilnya Uda ya Aku bilang Uda Apa kabar Oh baik Kak katanya Udah lama ya Baru ke Padang lagi Iya Ini kebetulan aku pengen Ke kota Padang Setelah peristiwa gempa yang lalu Baru ini kan aku kesini lagi Aku bilang gitu Terus aku bilang Iya Aku pengen cari Tempat tinggal lain Ada gak Bisa gak bantu aku Aku bilang Karena kan disini Aku pengen yang lebih Pervasi dan lebih nyaman Di belakang ini kan ada perkampungan Tolong dong Uda Antara aku cari kos-kosan Atau mes Akhirnya dengan sedikit Menunggu pekerjaan dia selesai Diantarlah aku ke Belakang perkampungan itu Untuk cari tempat tinggal Atau kos-kosan Ya mungkin rezeki aku Atau nasib aku bagus ya Pada saat aku nyari itu Akhirnya aku dapat juga tempat Ketemu dengan Uni yang punya rumah Nego Dan akhirnya hari itu juga Aku langsung bisa pindah Jadi aku hanya istirahat Satu jam di mes Tempat tinggal aku kerja Dan aku langsung pindah Ke kos-kosan yang Menurut aku layak dan nyaman Karena aku butuh privasi Yang lebih enak gitu Akhirnya si Uda itu Ngantar juga aku kesitu Uda yang bersih-bersih Resto tadi ya Ngantarin aku Dan dia bilang Ya udah mbak Selamat istirahat Semoga nyaman ya Kerja di kota Padang ini Oke terima kasih Uda Dengan memberikan sedikit Uang rokok lah untuk dia Akhirnya aku bisa beristirahat Dengan tenang Tapi gak tau gimana ceritanya Aku lihat-lihat Di seputar kamar aku kok Sepi semua ya Di atas itu ada sekitar 6 kamar Cuma-cuma aku aja Disitu yang tinggal Dan di bawah itu ada sekitar 3 pintu pun Hanya 2 pintu Yang tinggal berarti Di bawah 2 Dan di atas 1 Sama aku Cuma aku gak berpikiran Yang negatif ya Aku pikir Sudahlah yang penting Aku bisa Istirahat dengan tenang Nyaman Dan aku bisa kerja Tanpa mikir yang Enggak-enggak Dan enjoy aja Maka aku jalanin lah Hari-hari aku Dengan kerja Istirahat Kerja-istirahat Karena kan memang Pekerjaanku itu kan Malam hari ya Untuk show disana ya Selama kontrak Satu bulan itu Gak tau gimana ceritanya Entah memang Kos-kosannya yang agak Horor Atau bagaimana Seringkali kejadian Teman-temanku itu Kesurupan ya Ada yang kemasukan Perempuan lah Si Mbak Kunti itu Ada yang kemasukan Gendroo lah Dan macem-macem Sampai kadang-kadang Aku bingung Ini kenapa Padahal tempat kosan ini Cukup bagus Dan cukup nyaman Kalau menurut aku Terus gimana Gimana Akhirnya Mereka akhirnya paham Oh mungkin Kosan ini memang Seperti ini Yaudah lah Kita siasati dengan Cara kita Supaya kita Tidak diganggu Katanya Kata mereka semua Dirembukan dengan Dengan aku ya Akhirnya yaudah Karena udah terbiasa Jadi yang astral-astral itu Bagi kita Udah gak kita anggap lagi Karena memang Waktu itu juga ada temen 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 main datang Katanya dia ngeliat perempuan Padahal aku bilang Gak ada perempuan disini Aku bilang gitu Kita kan tau Tetangga disini Berapa orang aja Yang di atas Yang di bawah Kita kenal Jadi setelah Dia ngeliat cewek itu Temen aku yang datang Jadi tamu itu Kesurupan juga Ya memang Begitulah Kenyataannya Kos-kosan aku itu Agak berhantu ya Agak-agak horror Akhirnya yaudah Kita jalanin aja Kita gak mikir yang aneh-aneh Karena aku berpikir kan Aku kontra kerja Mau pindah lagi kan tanggung Hingga pada suatu saat Aku ngobrolah dengan Tetangga-tetangga dekat situ Yang orang lama disitu Aku bertanya Aku bilang Ini Kenapa ya kok Kita tinggal disini Selalu aja Ada gangguan Walaupun gak sering Tapi Temen kita satu-satu Ada aja tuh Yang digangguin lah Yang kesurupan lah Yang apalah Tapi sekarang-sekarang sih Enggak emang dulu Sebenernya Tempat ini apa sih Aku Aku tanya kayak gitu Dengan tetangga sebelah Akhirnya dia ngomong Memang mbak dulu Rumah mbak itu Sebelum dibangun kos-kosan Semua itu Ada pohon besar Dan Kabarnya dulu disitu juga ada Wanita gantung diri Bunuh diri mbak Persis banget Di kamar mbak sebelah itu Itulah makanya mungkin Kadang-kadang Makhluk astral itu Suka Mengganggu Katanya gitu Ya mungkin maksudnya sih Kenalan aja kali mbak Dengan penghuni-penghuni baru Kata Orang-orang yang lama Tinggal disitu Ya akhirnya aku cukup tahu aja ya Oh pantesan Selama ini Kita banyak banget digangguin Ternyata Kita bertetangga dengan Mbak Kunti Cuma ya Udahlah aku gak mikirin lagi Masa-masa itu Aku pikir ya sudahlah Mungkinnya mau kenalan itu biasa Benar juga Kata orang tuaku Waktu aku mau berangkat ke kota Padang Mama aku sempat pesen Hati-hati disana Banyak-banyak berdoa Karena tempat itu kan Banyak peristiwa Habis kejadian gempa bumi Banyak korban Dan pasti masih banyak Roh-roh dan arwah-arwah Gentayangan Pokoknya berdoa aja lah Kata mamaku gitu Yaudah Memang dasarnya juga Aku bukan orang yang penakut Ya aku anggap aja itu Biasa-biasa aja Udah selesai gitu Anggap aja perkenalan Hingga akhirnya aku Bekerja seperti biasa Dan Hari berganti hari Minggu berganti minggu Akhirnya adalah Teman-teman yang datang Kuas ke situ Lumayan aku dapet tetangga Dua pintu Jadi di atas itu ada Tiga pintu Gak tau gimana ceritanya Pada hari itu adalah Aku ingat sekali itu Adalah malam Jumat Aku tetap berangkat kerja Karena kan full kerja Dari Senin sampai hari Minggu itu Full kerja ya Hujan besar Lebat sekali Bahkan untuk menunggu pulang pun Aku harus menunggu Agak larut Di atas jam kerja Yang seperti biasanya Untuk menunggu reda Karena jujur Jarak antara Tempat kerja aku Dan Kuasan aku itu Tidak terlalu jauh Mungkin kalau jalan kaki Diitung 20 menit pun Sudah sampai Maka aku santai aja gitu Ya karena hujannya besar Dan Cafe resto itu udah sepi Akhirnya aku pulang dong Gak mungkin aku sendirian disitu Aku pulang Aku jalan pelan-pelan Tapi gak tau kenapa Jujur malam itu Suasananya sangat mencekam Kampung yang biasanya rame Itu sepi sekali Biasanya ada anak muda Masih duduk-duduk Ngobrol atau main catur Itu gak ada Biasanya mereka suka menyapa Halo kak baru pulang Ini pun gak ada Yaudah lah aku jalan sendirian Cuma memang aku rasanya Kok beda ya Dengan pelan-pelan Aku sampai Aku naik ke atas Terus biasa Aku cuci muka Bersih-bersih diri Terus aku istirahat Baru-baru baring-baring Mata belum terpejam Akhirnya kisah mistis ini Terjadi Baru mata terpejam Tiba-tiba aku mendengar suara Mbak Kunti menangis Dan tertawa Sungguh sangat mengerikan Lalu dia tertawa Hihihihi Aduh aku langsung terlonjak Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Aku langsung menyebut Siapa itu Aku bilang gitu Jangan ganggu Aku teriak-teriak Kayak orang gila Aku disini kan Sudah permisi Datang disini Aku tidak mengganggu Kamu Tolong jangan ganggu aku Aku ingin istirahat Aku bilang gitu Tapi lama-lama Dia berhenti Berhenti Dia nangis Ketawanya itu berhenti Tapi jujur ya Namanya sebagai manusia yang dunianya alamnya berbeda dengan dia ya aku tetap begidik ya tetap tetap takut ada rasa takut gitu akhirnya baca-baca aku berdoa sebisa aku terus aku tertidur dengan lelahnya karena capek kerja kan antara lelah dan agak takut hingga besok paginya aku terbangun terus akhirnya aku bilang tuh dengan teman-teman aku masalah rumah ini kos-kosan kita ini tapi kita sudah sepakat tidak akan peduli lagi pokoknya masing-masing saling berdoa aja dengan kepercayaan dan agama masing-masing karena kan ada yang agamanya di luar muslim ya yang ke gereja lah yang apa tetap ibadahnya tekun aja lah dan alhamdulillah akhirnya kita tidak pernah diganggu lagi bahkan sempat beberapa kali aku kembali lagi ke kota padang itu dan masih singgah dan kosan disitu ya aku anggap aja itu udah seperti rumah kedua aku ya itulah pengalaman sedikit mistis aku mas ya yang namanya makhluk astral itu tetap ada jadi selama aku kos di padang itu berarti aku bertetangga dengan mbak kunti ya ya cukup geli-geli horror dan dangerous juga sih tapi alhamdulillah karena kita yakin pada yang maha kuasa akhirnya kita selesaikan tugas pekerjaan dengan selesai hingga balik ke Jakarta dengan membawa kenangan yang cukup cukup horror itu aja sih mas kisah dari aku selama bekerja di Sumatera Barat dan ternyata selama ini aku bertetangga dengan mbak kunti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Bu Dewi yang sudah mengirimkan ceritanya melalui voice note ke WA Admin dan yang lain yang belum mengirimkan ceritanya masih kami tunggu jangan lupa berikan komentar anda like share video ini subscribe channel sejuta kisah dan nantikan terus cerita-cerita terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati